Umir seseorang pria parubaya nyaris menjadi bulan-bulanan masa setelah kepergok masuk rumah warga di Kaliwatos. Pelaku hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan saat diamankan pihak kepolisian. Petugas bahkan mendatangkan tim khusus dari Liposos Dinasosial untuk melakukan pemeriksaan kejuaan pria tersebut. Seperti inilah video amatir saat seorang pria kepergok dan tertangkap tangan saat memasuki sebuah rumah warga di Kelurahan Jumurgidul. Kejamatan Kaliwatos Senin siang. Pelaku terus diam saat diperiksa di lokasi dan membuat warga semakin emosi hingga harus diamankan ke Mapolsek Kaliwatos untuk jalani pemeriksaan lanjutan. Namun saat dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Kaliwatos Jumurg, pelaku tetap tak mau berbicara bahkan terus memejamkan mata. Sehingga petugas harus mendatangkan petugas khusus dari Liposos Dinasosial Jumurg. Kita di kantor di Polsek Kaliwatos dan kita interogasi di Polsek Kaliwatos juga tidak mau ngomong sampai sekarang. Nah setelah itu kita koordinasi dengan petugas Dinasosial. Akhirnya Dinasosial datang sini untuk menginterogasi persangkaan. Sempat masuk rumah. Sempat masuk rumah dan duduk di teras. Sama yang punya rumah itu kitanya di Majang. Yang bersangkutan membawa sepeda motor Supra-Supra. Identitas belum diketahui? Identitas sampai sekarang belum diketahui karena pelaku ini tidak membawa identitas sama sekali. Identitas pria dengan ciri tinggi badan kurang lebih 160 cm dan memakai celana pendek serta kemeja putih bergaris-garis dan mengendarai sepeda motor Honda tersebut. Akhirnya terungkap saat keluarga datang ke kantor polisi karena video penangkapan pelaku viral di media sosial. Hasil keterangan keluarga pria tersebut atas nama Adi Mulyadi, warga desa Gudang Rejo, kejombatan Rambi Puji. Adi mengalami depresi sejak 4 bulan silam. Adi Mulyadi, warga desa Gudang Rejo, kejombatan Rambi Puji, kejombatan Rambi Puji, kejombatan Rambi Puji. Tapi memang kondisinya depresi. Depresi, langsung di depresi. Tadi dapat laporan dari Pak Babin Mas Nurhan Manwi. Sementara kami akan bawa ke liposos untuk ditindaklanjuti lebih ke dalam, karena disana kami juga menemukan dokter jaga ya untuk mendiagnosa. Kenapa? Karena si pasien sampai sekarang masih bungkam. Tidak mengucapkan ini sepatahkan rambi. Kalau secara fisik masih sehat, badannya juga besar ya. Kelihatan sekali kalau dia masih sehat secara fisik. Selanjutnya petugas liposos Dinas Sosial Kabupaten Jumbur akan mendampingi Adi Mulyadi dan keluarga untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut. Dari Jumbar, Yudisa di Jumbar 1TV melaporkan.